Kawasan Jalan Bypass Padang, Sumatera Barat. Jalur lintasan mobil tangki Pertamina menuju keluar kota di Sumatera Barat, memang setiap harinya selalu ramai dilalui mobil tangki BBM bersubsidi dan BBM non-subsidi Pertamina. Sunar atau kencing BBM di mobil tangki tidak hanya terjadi di depan atau dekat dengan depo Pertamina di kawasan Bungus, tetapi juga di jalan Bypass Padang ini. Modus pencurian BBM, kencing BBM atau sunar dari mobil tangki Pertamina memang beragam di Sumatera Barat. Bila di kawasan Bungus yang berjarak sekitar 8 km dari depo, mobil tangki masuk ke gudang dan ditutupi dengan pagar seing setinggi 2 meter, tetapi di kawasan Jalan Bypass Padang ini, pencurian BBM dilakukan terang-terangan di pinggir jalan. Siang itu, kami pun mencoba mengututi salah satu mobil tangki Pertamina BBM bersubsidi. Sekitar 500 meter sebelum lokasi pencurian BBM atau tempat kencing BBM, mobil tangki berhenti, terlihat kenek-nek atas tangki dan membuka segel tangki. Dan kemudian mobil tangki kembali berjalan, menepi di pinggir jalan dengan cekatan. Dari pinggir mereka memasang selang dan memindahkan BBM bersubsidi Pertamina ke tangki mobil pribadi yang sudah terparkir di dalam halaman bengkel. Suasana pencurian BBM atau penjualan ilegal BBM subsidi milik SP20 ini tertutup rapi. Antara mobil tangki dengan mobil pribadi ditutupi dengan sepandung. Sementara di depan dan belakang mobil tangki Pertamina juga diparkir dua mobil tangki perusahaan lain sehingga tidak terjelas aksi pencurian BBM. Setelah 10 hingga 20 menit, mobil tangki akan kembali melanjutkan perjalanan seolah-olah tidak ada masalah. Harga jual BBM baik pertarit maupun premium dari supir truk tangki ke Penada dalam kisaran harga yang sama. Sekitar Rp60.000 hingga Rp80.000 di bawah harga jual BBM di SPBU. Untuk satu mobil tangki pun, mereka biasanya mencuri menjual BBM dari mobil tangki dengan modus yang sama seperti di kawasan Bugus. Sekitar 50 liter hingga 150 liter. Walaupun Pertamina telah menggunakan segel yang mentuknya terus diganti dan diperbaiki setiap tahunnya, namun upaya para mafia dan supir truk tangki untuk membuka segel juga cukup lihai. Caranya dengan membuka segel yang ada di sini, ini biasanya setelah dari depo akan disegel. Begitu juga dengan tangki atas juga akan disegel. Dan memang segelnya ini terlihat tidak akan bisa dibuka. Tetapi mereka punya cara dan ada alatnya dengan memasukkan seperti jarum ke sini jadi bisa terbuka. Dan itu kemudian setelah BBM dikeluarkan, mereka akan memasukkannya lagi seolah-olah tidak ada pengurangan atau tidak dibuka segelnya. Menurut pengakuan salah seorang supir Pertamina, untuk membuka segel cukup mudah. Bisa bermain dengan petugas di depo dengan memberikan uang pelicin atau menggunakan sejenis jarum agar segel bisa dibuka dan digunakan lagi. Manipulasi segel memang juga bukan rahasia lagi. Karena pemilik SPBU dan pengawas pun mengetahui kalau sebagian supir tangki Pertamina Nakal akan memainkan segel Pertamina. Ketika masalah segel tangki Pertamina yang dimainkan oleh sebagian supir mobil tangki dan preman BBM dikonfirmasi, Pertamina menyatakan sudah melakukan pengawasan dan penjagaan pada para supir agar tidak ada lagi permainan apalagi merusak segel. Bahkan di tahun sebelumnya, Pertamina telah menjatuhkan saksi ke 141 pengemudi mobil tangki dan 20 pengemudi di antaranya dipecat. Mekanisme safety di mobil tangki maupun di penerimaan SPBU ini sudah ada. Jadi seperti salah satunya kita terapkan segel. Kemudian nanti diukur keluar dari TBBM berapa, masuk ke dalam tangki SPBU berapaan. Tapi yang namanya pelaku tindak kejahatan, ada saja akal-akalannya bagaimana caranya mengakalin si segelnya tersebut. Kongkalingkong atau permainan sunar atau kencing BBM dari mobil tangki Pertamina ternyata tidak hanya terjadi di luar depo Pertamina. Tetapi juga di dalam depo Pertamina, di mana para supir harus mengeluarkan kocek beberapa pos tempat pengisian bahan bakar minyak teluk kabung, Padang, Sumatera, Barang. Dari pengakuan para supir dan saksi, mereka harus mengeluarkan kocek saat menunggu DO atau delivery order, bagaimana agar bisa mengantar BBM ke dua atau tiga SPBU setiap harinya. Oknum di dalam sudah ada yang bermain. Orang di depo itu yang pengisian, sisi-sisi-sisi-nya kayak gitu lah. Biasanya pintu masuk satu titik, satu titik di depan itu sudah satunya. Yang bagian lapangan itu... Ngasih juga kita duit? Ngasih. Yang pengawas di lapangan, baik polisi maupun satpon, itu ngasih duit semua. Untuk mempercepat antrian, supir merogok kocek sekitar 20 ribu hingga 50 ribu rupiah. Setoran berikutnya ketika antrian saat mengisi BBM ke dalam tangki, untuk pemasangan segel agar bisa dibuka kembali, mereka juga harus memberikan uang pelicin sekitar 30 ribu hingga 50 ribu rupiah. Dan terakhir saat pengecekan sebelum keluar dari SPBU, dengan demikian total yang harus mereka keluarkan mencapai 60 ribu hingga 120 ribu rupiah untuk satu kali jalan. Kami juga mendengar adanya kutipan-kutipan itu di dalam depo, adanya istilah pemilihan, di mana mesin favorit yang harus diambil, terus untuk memilih dibawa ke SPBU yang mana, malah kami mendengar bisa angka sampai 80 ribu, 100 ribu, sopir mau cari di mana uangnya tentunya, itu mungkin yang bisa menyebabkan tindakan-tindakan sopir di luar yang terkendali. Dan dari pengakuan sopir pun terungkap, aksi penjualan BBM di jalanan atau kencing BBM dari mobil tangki dilakukan, karena mereka harus membayarkan sejumlah pungli di depo dan di jalanan, serta menutupi biaya profesional selama perjalanan ke SPBU tujuan.